Kehadiran Organisasi Pers Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI di wilayah Sorong dikritik oleh PWI dan IJTI. Ketua PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia Sorong Raya Wahyudi menyatakan, PPWI bukan organisasi konstituen Dewan Pers. Oleh karena itu, Wahyudi menghimbau kepada masyarakat, instansi pemerintah, dan swasta agar tidak menerima kehadiran PPWI. Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI yang telah melakukan aktivitasnya di wilayah Sorong dan sekitarnya, di sini perlu kami menyikapi bahwa sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang jurnalis, perlu dipertegas bahwa mereka adalah bukan bagian daripada jurnalis. Mungkin secara segi embel-embelnya, mereka membawa nama citizen journalism ya, jurnalis warga, sebagaimana mereka punya organisasi, yakni Persatuan Pewarta Warga Indonesia sendiri. Dan memang ini sebenarnya sudah beberapa pihak sudah mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kepada kami, ini apa sih sebenarnya kaitan dengan PWI sendiri, perlu kami pertegas bahwa di sini PPWI bukan bagian dari organisasi pers-PWI, Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Sekali lagi saya pertegas bahwa PPWI atau Persatuan Pewarta Warga Indonesia adalah bukan bagian dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau Pewarta Warga Indonesia sendiri. Kritik juga dilontarkan ikatan jurnalis televisi atau IJTI. Korwil IJTI Papua Barat Chandri Suripati menilai keberadaan PPWI merusak citra insan pers. Karena itu, Chandri meminta agar PPWI menghentikan aktivitas mereka. Jika tidak, IJTI akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengambil langkah hukum tegas. Chandri juga meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aktivitas PPWI dapat memberikan pengaduan atau laporan dengan menghubungi call center IJTI 0813-16852515. Sesuai dengan hukum, menambahkan dari yang disampaikan oleh PPWI seorang raya, kehadiran organisasi-organisasi Pers yang tidak berada di dalam naungan atau di bawah ruang lingkup Dewan Pers merupakan konstituen Dewan Pers. Jadi, keberadaan-keberadaan organisasi Pers ini dianggap yang bukan masuk di dalam organisasi Pers, apa, konstituen Dewan Pers resmi merupakan organisasi Pers ilegal. Jadi, untuk supaya bisa diketahui oleh publik bahwa ada tujuh organisasi Pers di Indonesia yang diakui oleh Dewan Pers dan negara, yaitu... Diketahui organisasi PPWI telah masuk di wilayah Papua Barat khususnya Sorong sejak dua pekan lalu. PPWI bahkan sudah mensosialisasikan diri sebagai organisasi resmi Dewan Pers ke sejumlah instasi pemerintah dan swasta. Padahal, organisasi resmi yang diakui Dewan Pers saat ini hanya tujuh, yaitu Serikat Perusahaan Pers atau SPS, Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia atau ATVLI, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI. Terima kasih telah menonton!